musik 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 hello bihuns di rumah welcome back to my youtube channel balik lagi sama aku adalah di it's me beauty hanta oke special banget di video kali ini aku bakal share yang selama tahun ke tahun aku selalu bikin yaitu tutorial make up lebaran so sih kali ini aku juga bakal kasih tips nih ke kalian yang suka ketinggalan keluarganya untuk silaturahmi karena kelamaan dandan oke gimana caranya sih biar gak ketinggalan lagi langsung aja nonton video kali ini dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini komen juga di bawah subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya sebagainya untuk video dari aku dan jangan lupa juga buat follow instagram aku disini oke langsung aja kita mulai ke videonya oke yang pertama pastinya kalian harus screen preparation dulu yaitu pakai skincare kalian dan ini aku juga udah pakai softline ini warna dark grey aku lupa merknya apa nanti aku bakal spill di deskripsi yang kedua jangan lupa nah kalau kalian lebaran kan pastinya pagi hari sampai sore gitu mungkin ya ada keluarga-keluarga yang seperti itu gitu jadi wajib banget untuk pakai sunscreen nah kalau ini aku pakai dari madanji yang SPF 30 PA++ oke kalau sunscreennya udah nge-set aku lanjut pakai primer ini aku pakai dari kecintaanku yaitu MOP oke jadi di makeup kali ini banyak banget yang request ke aku untuk bikin tutorial makeup yang udahlah jangan terlalu bold-bold banget kak gitu nah banyak banget juga yang nyiatin kak kok nggak ada video tutorial makeup sih gitu nah sebenernya aku udah tahun ke tahun selalu bikin gitu ya tapi mungkin temen-temen yang sekarang maunya yang makeup apa natural-natural aja gitu nah ini udah aku pakaiin dan kita tunggu nge-set dulu oke primernya udah nge-set oke untuk complexionnya disini aku agak niatin gitu ya aku pakai dari makeover ini yang nomor 03 yang nude silk oke kenapa kok complexionnya aku niatin karena emang kan kita dari pagi sampai sore kan pastinya nah itu harus yang maksimal gitu kalau complexion mah biar nggak geser-geser atau nggak apa ya ya biar bagus aja gitu walaupun makeupnya natural tapi kalau complexionnya bagus pasti bakal awet besti oke aku tadi kan udah bilang gimana sih tipsnya biar nggak ketinggalan keluarga waktu mau silaturahmi gimana caranya gitu nah caranya itu mudah banget sih sebenernya gitu kita juga harus atur waktu gitu ya kan kita mau makeup nih nggak mungkin kan kita bangunnya kesiangan gitu atau nggak terlalu jam 7 gitu juga nggak bagus gitu ya jadi bangunnya juga harus subuh-subuh banget dan langsung mandi aku saranin langsung mandi abis mandi aku tuh biasanya makan dulu besti nggak langsung make up gitu makan dulu habis makan baru kita aku saranin kan waktu lebaran kan ada sholat it nih nah pastinya kalian harus wudhu dulu dong nah habis makan aku wudhu nih habis wudhu pastikan kalian langsung make up gitu nah aku juga pernah denger emang boleh kak sholat terus kita make up gitu nah kalau wudhu dulu baru make up boleh kecuali kalau kalian make up dulu baru wudhu itu nggak boleh gitu setau aku sih gitu ya kalau emang ada salah ya bisa dibenarkan di kolom komentar gitu setelah make up nih kalian langsung aja berangkat pake baju yang seadanya gitu bukan baju yang untuk lebaran hari itu karena menurut aku kalau baju kan gampang lungset ya apalagi baju-baju yang bahan katun gitu kan gampang lungset banget kalau kalian pake kalian langsung pake waktu sholat itu nantinya taputnya lungset dulu terus nanti kalian habis sholat ribet-ribetnya terika lagi ya kan daripada gitu pake baju yang seadanya dulu sholat dulu nah terus habis dari sholat mungkin ada krek-krek dikit bisa kalian tachap dikit-dikit dan langsung ganti baju baru ya itu tipsnya biar nggak ketinggalan sama keluarga kalian nah karena aku juga pengalaman gitu make up dulu apa make upnya bentar-bentaran terus nggak ganti baju pula nah dari masjid itu udah mulai sholatnya gitu dan itu sekeluarga gitu kan tolong ini kita kontur-kontur biar tambah cakep aku pake dari Vokalur ini yang nomor 04 yang warna brown nah aplikasinya itu di area sini ini di tulang atas pipi gitu ya jadi patokannya di sini di atas cuping apa teringat jadi di sini seret ini dan di rahang kiri gini terus hidung jangan lupa ini poin penting gitu karena kalau nggak dipakein apa sih kontur ini hidung aku merosot gitu padahal nggak pake silikon ya tapi itu kayak kurang tajem gitu loh apalagi kan sininya kurang macu aduh tidak bersyukur kamu nah oke langsung di blend karena aku nggak punya brush jadi aku pake tetep beauty blender tapi yang bagian ujung sini langsung kita blend pelan-pelan kita pake concealer ini aku pake dari Vokalur juga yang warna 01 ini yang light lanjut aku pakenya pake brush untuk ambilnya kayak gini kalau udah diambil taruh di bawah mata alis ini aku pake produk dari Pink Flesh yang warna 01 ini warnanya kayak dark dark brown gitu yang pertama langsung aja kita sisir ini alis pake yang powder aja biar kesannya itu aku tetap natural sikat lagi deh ke depan sangat berbeda bukan dan sangat jelek jadi untuk rapinya aku pake concealer yang dari Vokalur tadi langsung aja di kita sulap nih biar bagus terus next kita set pake bedak tabur ini aku pake dari Red A yang nomor 3 yang natural jadi aku pakeinnya pake brush biar rata gitu kita next ke bagian mata aku pake pelte shadow dari O2O yang Roastory 03 nah ini pakenya aku pake yang warna ini kecintaan aku sampai hampir habis gitu ya dan kita ketuk-ketuk dulu lanjut dipakein di seluruh kelopak mata aku mau pake dari O2O juga yang warna brown yang ini kayak merah batak gitu gak sih kok merah sih coklat batak intinya gitu lanjut aku pake disini pakenya pake jari aja biar natural pengennya kan pake di ujung dan kita blend dikit-dikit ambil lagi untuk sebelah kiri kalau udah di bawah mata jangan lupa kita pake juga nah oke keliatan juga cakep parah oke untuk shimmernya di tengah-tengah pastinya ya aku pake dari ini dari LT Pro ini yang varian Darling pake yang paling atas disini ada warna cream gitu dia shimmer udah aku pernah review dan coba nonton ya kita move ke blush on disini aku pake dari Siu Siu aku pake yang warna orange aja karena baju aku hari ini orange gitu bisa disesuaikan sama selera kalian ya kita lanjut aku mau pake eyeliner dari O2O ini eyeliner stem dan pernah aku review juga langsung ditonton nah pakenya aku selalu di ujung aja biar kita itu gak belepotan apalagi buat yang pemula gitu tuh oke kecil-kecil aja tapi manis gitu ya liatnya oke lanjut kita pake mascara disini aku pake dari Nob Cosmetics ini aplikatornya aku suka banget karena sepipis itu sekecil itu oke bagian mata udah kita next ke highlighter ini highlighternya aku pake dari Madame G juga yang Precious Heart ini aku juga pernah review aku pake no.02 aku sebenernya punya brushnya cuman aku mau pake tangan aja ke lipstick ini yang terakhir ini aku pake lip cream dari OMG top base ombre nya aku pake yang latte ini bagus banget dan baunya beneran kayak kopi latte gitu kopi rasa rasa latte next aku mau ombre pake yang nomor 12 yang scarlet oke ini makeupnya udah jadi jadi gimana udah flawless bukan ini udah beran bagus banget tuh kompleksionnya mancep gitu ya udah pokoknya ikutin tips dari aku dan menurut aku ini berhasil bisa dicontoh dan bisa dipraktekan saat lebaran oke aku ucapin minal aizin walfa izin mohon maaf laidin dan batin untuk semua besti yang nonton video aku dan semoga video kalian bermanfaat kalau bermanfaat jangan lupa untuk share video ini ke sosial media yang kalian punya semuanya jangan lupa buat like video ini komen juga di bawah subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya sebelum notifikasi kalian untuk video dari aku dan jangan lupa juga buat follow instagram aku disini oke segitu dulu video kali ini and see you in the next video bye bye